Di era modern seperti ini, layanan internet menjadi sebuah kebutuhan penting untuk sebagian besar orang. Beberapa daerah yang terjangkau jaringan internet kabel, pasti sering mendengar istilah kabel serat optik atau kabel serat kaca. Kabel fiberoptik adalah saluran transmisi atau sejenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari sehelai rambut dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain. Sehingga kabel ini dapat mentransmisikan data lebih cepat serta bandwidth yang lebih besar dengan kapasitas hingga 1,6 terabyte per detik. Cara kerja kabel serat optik dalam mentransmisikan cahaya adalah dengan prinsip refleksi internal total yang selalu menempatkan cahaya berada di tengah core. Terdapat banyak jenis kabel serat optik mulai dari ukuran, susunan kabel dan juga besaran kabel disesuaikan dengan berbagai macam kebutuhan dan kondisi yang dihadapi oleh kabel. Akan tetapi, kabel serat optik yang paling familiar bagi kalian mungkin kabel serat optik jenis ini yang diperkuat dengan kabel baja di dekat kabel serat optik. Pada kali ini, Rekayasa Produksi akan mengajak kalian melihat proses pembuatan kabel serat optik di pabrik modern. Pada kali ini, Rekayasa Produksi akan mengajak kalian dengan kabel serat optik di pabrik modern. Setiap data yang Anda minta dan terima, baik di handphone ataupun komputer, akan dirubah menjadi cahaya dan dikirim ke tujuan melalui serat optik, yaitu serat kaca tipis yang lebih tipis dari rambut. Tapi, tahukah kamu kabel serat optik yang tipis ini ternyata bermula dari tabung kaca besar ini yang memiliki tinggi beberapa meter? Pertama, pekerja menempatkan tabung kaca raksaksa ini pada frame mesin pemanas tabung dan menempatkan tabung secara tergantung atau vertikal di atas oven piring pemanas. Ujung tabung ini akan dipanaskan hingga suhu mendekati puncak lebih dari 2000 derajat celcius. Kemudian, ujung kaca mulai melunak dan gravitasi membantu menariknya ke bawah seperti madu yang menetes dari sendok. Kemudian, menggunakan gumpalan kaca ujungnya sebagai pemberat, mereka meregangkan kaca lunak dan terus merentangkannya hingga membentuk serat kaca tipis. Serangkaian cut row mengukur tegangan pada serat saat ditarik. Monitor khusus memastikan seratnya tepat dengan diameter kurang lebih 120 mikrometer. Kemudian, serat optik melalui lampu UV yang dipanggang di atas lapisan akrilik untuk melindungi dari debu dan kontaminasi lainnya. Akhirnya, serat optik digulung ke drum. Panjang serat optik dalam gulungan bervariasi mulai dari 440 meter hingga 50 ribu meter. Pada tahap ini, serat optik sudah selesai dibentuk. Serat optik ini dapat dijual langsung ke pabrik kabel atau diteruskan ke proses selanjutnya untuk ditambahkan lapisan cladding, cutting, dan outer jacket hingga terbentuk kabel serat optik yang kita kenal dan gunakan. Sementara itu, di pabrik pembuatan kabel serat optik, kabel kore serat optik dalam gulungan ini akan diproses ke tahap selanjutnya. Namun sebelumnya, serat optik ini akan diuji dan diinspeksi terlebih dahulu sebelum proses produksi dimulai. Serat kaca bening ini pada awalnya menjalani salah satu dari dua jenis proses pewarnaan UV inking. Selain sebagai pengkodean warna pada serat optik, inking juga berfungsi untuk lapisan pelindung. Dalam proses UV inking, tinta khusus dilapiskan di setiap serat optik. Salah satu dari dua belas warna digunakan untuk mengidentifikasi serat optik di dalam tabung atau pita dengan benar sesuai dengan standar industri. Setelah inking proses, serat optik dengan cepat berpindah ke curing enclosure, yang dengan cepat mengeringkan tinta untuk membentuk lapisan warna permanen, dan kemudian dililitkan ke gulungan. Serat berkode warna sekarang siap dimasukkan ke dalam tabung longgar atau dibuat menjadi serat pita. Selanjutnya, sebelum pita serat optik ini dapat digunakan di core jenis kabel apapun, pita harus diuji untuk memverifikasi bahwa struktur dan dimensinya memenuhi standar spesifikasi. Pita kecil dipotong dari gulungan dan ditempatkan di bawah mikroskop. Seorang teknisi dengan hati-hati memeriksa sampel pita dan mendokumentasikan hasilnya. Hanya jika sampel lulus pemeriksaan, gulungan dapat digunakan dalam kabel serat optik. Di sini, kita melihat proses pembungkusan cladding untuk kabel serat OSP, yang dimulai dengan sejumlah gulungan serat berkode warna yang dimuat ke mesin, yang memasuk setiap serat dengan kecepatan konstan di bawah tekanan yang dikendalikan komputer. Serat menyatu dan dimasukkan ke dalam kepala ekstruder, yang melakukan dua fungsi utama. Pertama, aliran gel penghalang kelembaban mengelilingi serat. Kemudian, plastik berwarna cair diekstrusi di sekitar bandel serat untuk membentuk tabung longgar di citar kelereng. Segera setelah meninggalkan ekstruder, tabung lunak yang panas dilewatkan melalui bak panjang berisi air yang perlahan-lahan mendinginkan dan mengeraskan tabung pembungkusnya. Tabung yang sudah didinginkan dilewatkan melalui mikrometer optik untuk memverifikasi diameter sesuai spesifikasi. Dalam proses pelapisan serat optik untuk jenis kabel yang berbeda, pekerja akan memasukkan kabel baja penyangga yang kuat ke dalam kepala ekstruder bersama dengan core serat optik. Bahan plastik tahan api diekstrusi untuk membentuk tabung pelindung di sekitar serat. Dalam hal ini, tabung juga merupakan selubung pelindung luar untuk kabel yang sekarang sudah selesai. Tahap akhir produksi kabel fiber adalah proses jacketing. Bahan yang digunakan untuk selubung kabel luar dipilih untuk aplikasi kabel serat yang dimaksud. Untuk sebagian besar kabel serat OSP menggunakan polythelien densitas menengah, karena daya tahannya yang tahan lembab dan koefisien gesek yang rendah. Polythelien densitas tinggi atau rendah juga dapat digunakan untuk desain kabel OSP yang memerlukan karakteristik kinerja berbeda. Polyvinyl klorida atau PVC biasanya digunakan untuk bahan jaket dalam desain kabel serat optik. PVC adalah plastik termal dengan ketahanan api dan abrasi yang baik, sehingga cocok untuk struktur kabel luar ruangan, yang dipasang di jalur balap, lingkungan bersaluran, dan lokasi dengan peringkat riser atau pleno yang paling tinggi. Kabel ini masuk ke mesin yang memutar serangkaian serat fiberglass fleksibel dalam konfigurasi seperti jaring diksitar kabel. Desain seperti jaring menghindari masalah torsi yang akan menyebabkan kabel memiliki tikungan prefresial. Agar lebih mudah mengakses inti kabel di mana tabung dan serat berada, satu atau lebih kabel sobek kekuatan tinggi ditambahkan. Selanjutnya, bahan jaket cair disuntikan pada tekanan tinggi dan terbentuk di sekitar kabel yang bergerak. Kabel yang meninggalkan ekstruder dalam kondisi sangat panas dan cukup lunak, sehingga harus melewati bak pendingin yang panjang dan harus tetap lurus untuk mencegah kabel menjadi keriting permanen. Ketika kabel keluar dari wadah pendingin, kabel dilewatkan melalui mikrometer optik untuk memverifikasi bahwa diameternya sesuai dengan spesifikasi. Kabel yang digunakan dalam aplikasi penimbunan langsung seringkali membutuhkan pelindungan baja bergelombang untuk mencegah serangan hewan pengerat atau kerusakan dari bebatuan. Setelah ekstrusi jaket selesai, kabel kemudian dilewatkan ke mesin printer jaket. Di sini, proses pencetakan foil panas mentransfer tinta putih dan melakukan pencetakan identitas permanen yang mencangkup produksi data, jumlah serat, jenis kabel, rekaman, atau tanda meteran dan informasi lain yang diperlukan. Kabel yang sudah selesai dalam proses ini kemudian dililitkan ke gunungan besar dan siap untuk proses pengujian terakhir. Sebelum akhirnya, siap digunakan dan digirim ke para pelanggan. Kabel serat optik memang cukup mahal untuk diproduksi. Akan tetapi dengan data yang sama dapat diubah lebih kecil dan lebih ringan dari kabel tembaga tradisional. Kabel serat optik membawa lebih banyak informasi dan membutuhkan lebih sedikit repeater untuk menjaga sinyal agar tidak memburuk. Dan tidak seperti kabel tembaga, kabel serat optik kebal terhadap interferensi elektromagnetik. Mereka juga sulit untuk disadap tanpa terdeteksi dan semua ini dimungkinkan oleh proses yang rumit berdasarkan prinsip yang sangat sederhana yaitu cahaya merambat melalui kaca. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!